Tar-tar-tar terdengar suara keras di udara dan sepasang bola baja kecil menyambar kepala siang emo usin nih. Iblis betina ini kaget sekali, merenggutkan mukanya dari leher busin, menoleh. Siang emo usin nih iblis jahanam. Keji sungguh kau terdengar bentakan wanita yang marah sekali. Busin koko, jangan takut, aku datang. Kembali sepasang bola baja yang berada di ujung cambuk itu menyambar, mengarah jalan darah di punggung siang emo usin nih. Serangan pertama ke arah kepala tadi tidak dilanjutkan karena agaknya liuh weh, gadis yang baru datang itu, takut kalau-kalau membahayakan kepala busin. Melihat datangnya serangan yang amat berbahaya ini, siang emo usin nih tidak berani memandang rendah. Dari sambaran sepasang bola baja itu ia cukup maklum bahwa gadis aneh ini memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Apalagi diingat bahwa gadis ini adalah putri ketua bengkau, tentu saja lihai. Siang emo usin nih marah sekali, memekik liar dan tiba-tiba rambutnya yang tadi membelit-belit tubuh busin melepaskan pemuda itu menyambar ke belakang, sebagian menangkis senjata lawan, sebagian lagi menyambar ke arah jalan darah membalas serangan. Ada pun busin yang dilepas oleh libatan rambut-rambut itu, berdiri terhuyung-huyung. Akan tetapi hanya sebentar, karena ia segera dapat memulihkan tenaganya. Tangannya merabah leher dan ternyata lehernya berdarah sedikit. Untung liuh weh datang, kalau tidak. Adik liuh weh, mari kita rasmi siluman betina jahat ini bentaknya. Pada saat itu, liuh weh sudah memutar senjatanya merupakan bentuk payung hitam yang menangkis semua serangan rambut siang emo usin nih. Begitu bertemu dengan gulungan sinar senjata berupa payung ini, rambut siang emo usin nih kena dikebut mertebaran sehingga iblis itu terkejut sekali. Hebat juga putri bengkau ini. Busin koko, kau pakailah ini liuh weh melompat ke arah busin dan menyerahkan sebatang pedang. Tentu saja busin girang bukan main. Dalam menerima pedang itu, jari-jari tangannya bersentuhan dengan jari-jari tangan liuh weh. Keduanya saling pandang sejenak, dan dalam waktu beberapa detik ini saja, pandang mati mereka sudah penuh dengan pernyataan hati masing-masing. Pandang mati mesra, dan dalam pandang mati ini tersimpul semua perasaan hati dan terjadi janji dan sepakat bahwa mereka akan sehidup semati menghadapi siang emo usin nih yang lihai. Terima kasih, moi-moi. Mari kita gempur dia. Siang emo usin nih berdiri memandang. Ia dapat melihat dan dapat merasakan apa yang terkandung dalam sikap kegembiraan mereka dan pandang mati yang mesra itu. Kemarahannya memuncak dan ia begitu terserang panas hati sehingga ia hanya berdiri tegak, seakan-akan lupa bahwa ia berhadapan dengan dua orang lawan yang harus segera ia terjang. Kalian, ah, keparat. Bocah si liu kau, kau mencinta busin tanda seru. Seketika wajah liu wei menjadi merah, matanya berkilat menyambar. Siang emo usin nih, kami pihak di Bengkau tidak ada permusuhan pribadi dengan dirimu. Dan mengingat bahwa kau pernah menjadi murid mendiang enci lu sian, biarlah kumaafkan kata-katamu. Harap kau suka pergi meninggalkan kami biarpun liu wei baru berusia 19 tahun, akan tetapi sebagai putri tunggal ketua Bengkau ia mempunyai sikap agung dan berwibawa. Akan tetapi siang emo usin nih tidak memperhatikan dia, melainkan memandang ke arah busin sambil membentak. Dan kau, kau manusia tak kenal budi, kau, kau mencinta bocah Bengkau ini. Seperti juga liu wei, wajah busin menjadi merah seketika dan jantungnya berdebar-debar. Sudah dua kali ada orang mengatakan bahwa ia dan liu wei saling mencinta. Pertama adalah wanita iblis yang lebih dahsyat daripada siang emo usin nih yang berkata demikian, yaitu mendiang tok siau kuili ulu sian ibu suling emas. Kedua kalinya adalah si iblis wanita ini. Siluman jahat, kami saling mencinta tidak ada sangkut pautnya dengan kau, dan kau tidak ada harganya untuk menyebut-nyebut hal itu bentak busin marah. Siang emo usin nih menjerit keras, jeritan melengking tinggi dan hampir saja busin tak kuat mempertahankan karena isi dadanya berguncang hebat. Cepat-cepat ia mengerahkan sinkang yang ia latih dari kakek sakti, dan sebentar saja pengaruh jeritan itu lenyap. Kalian harus mampus, akan kuhancurkan tubuh kalian. Hai hai hik, kalian saling mencintai, ya? Memang betul, kalian akan menjadi satu, akan tetapi setelah menjadi daging hancur, hai hik wanita itu kini mengeluarkan senjatanya yang istimewa, yaitu yang him yang dulu ia rampas dari tangan bukek siansu. Sambil memekik keras ia menerjang maju, rambut kepalanya menyambar-nyambar, diseling senjata him yang digerakkan secara dahsyat sekali. Busin koko, hati-hati Liu Wee berseru dengan suara pilu karena diam-diam dadis ini merasa gelisah dan ragu-ragu apakah mereka berdua akan mampu melawan iblis ini yang luar biasa saktinya. Sebagai putri tunggal ketua Bengkau, tentu saja ilmu kepandayan Liu Wee sudah hebat. Ginkangnya tinggi, gerakannya cepat sekali, tenaga dalamnya juga sudah mencapai tingkat tinggi sehingga senjatanya yang berupa camruk yang kedua ujungnya dipasang bola baja itu digerakkan dengan kecepatan yang sukar dilawan. Senjata macam ini merupakan senjata yang paling sukar dipelajari, akan tetapi apabila sudah matang gerakannya, senjata ini bergerak otomatis seakan-akan menjadi satu dengan kedua tangan, dan karena itu amat berbahaya. Betapapun juga, dibandingkan dengan Siang Emo Usin Mi, ia masih kalah beberapa tingkat. Siang Emo Usin Mi adalah seorang di antara enam iblis, kepandaiannya aneh dan tinggi. Selain itu iblis bertina ini telah hampir berhasil dalam menciptakan ilmunya yang mukjijat dan keji, yaitu ilmu tokhyat l'atlek, ilmu gait darah beracun, yang diciptakan dengan kera menyedot habis darah seorang korban. Entah sudah berapa puluh orang korban yang disedot habis darahnya oleh iblis wanita ini. Selain memiliki ilmu setan yang hampir selesai dipelajarinya ini, ia pun memiliki ilmu menggunakan rambut panjang yang ampuhnya melebih segala macam senjata. Di samping ini, ia berhasil merampas yang him dari tangan bukek siansu dan senjata aneh ini merupakan tambahan kesaktian baginya. Karena perbedaan tingkat kepandaian ini, dalam pertempuran itu Liu Huye selalu tertindih dan terdesak. Sepasang bola bajanya yang menyambar-nyambar itu selalu terbentur kembali, bahkan kini yang him dan rambut lawan mulai mengurung dan mendesaknya. Bantuan busin tidak ada artinya bagi Liu Huye. Pemuda ini memang benar memiliki tenaga sakti yang murni, hasil latihan kakek sakti, akan tetapi tenaga itu hanya dapat dipergunakan untuk menjaga diri. Dalam menyerang, karena ilmu silat yang dimiliki busin adalah ilmu silat biasa saja, maka serangan-serangannya tidak diacuhkan oleh siang emo busin ini, selalu terbentur dan gagal oleh rambut yang hitam panjang. Siang emo busin ini adalah seorang wanita yang berwatak kejam. Wataknya ini mungkin hampir sama dengan watak seekor kucing yang suka sekali mempermainkan dan menyiksa tikus sebelum memakannya, atau seekor laba-laba yang suka menikmati korbannya yang merontah-rontah hendak membebaskan diri dengan sia-sia. Demikian pula, dalam menghadapi Liu Huye dan busin. Wanita iblis itu mempermainkan mereka, mengejek dan tidak segera merobohkan mereka, karena dalam mengejek dan mempermainkan ini ia mengalami kenikmatan dan kesenangan yang luar biasa. Kalian saling mencinta, ya? Huhuh, ingin menjadi suami istri dan membangun rumah tangga bahagia, memiliki banyak putera-puteri? Hei hei, takkan tercapai maksud kalian. Keparat, tutup mulutmu yang kotor Liu Huye membentak, sepasang bolanya menyambar. Siang Emo Usini tertawa, rambutnya bergerak dan hampir saja senjata cambuk itu kena dilibat rambut. Terpaksa Liu Huye menarik senjatanya dan kini mendadak ia memukulkan tangannya ke depan dengan pengerahan tenaga sakti. Inilah pukulan jarak jauh yang hanya dimiliki oleh kaum Bengkau. Wu-u-u-u-u tangin pukulan dasyat ini menyambar ke arah dadas yang Emo Usini, tepat mengenai sasaran. Wu-u-u-u dari mulut iblis bertina itu tersembur darah segar yang langsung menyambar ke arah muka Liu Huye. Tadinya Liu Huye girang, mengira bahwa pukulannya mengenai lawan, siapa kira darah yang tersembur keluar itu malah merupakan serangan balasan yang hebat sekali. Ia sudah berusaha mengelak, namun tiba-tiba ia menjadi pening. Biarpun darah itu tidak tepat mengenai mukanya, hanya lewat di pinggir kepala, namun cukup membuat gadis ini terhuyung-huyung, pandang matanya gelap. Ia tidak tahu bahwa itulah ilmu Tok Hiyat Hoatlek yang belum sempurna. Yang tidak tahu mengira bahwa siang Emo Usini terkena pukulan sampai muntah darah, Padahal ilmu mukjijat ini selain dipergunakan untuk menahan pukulan, juga sekaligus dipergunakan untuk menyerang lawan dengan darah yang langsung keluar dari dalam mulut, darah yang mengandung racun berbahaya. Iblis Keji Bu Sin menerjang maju menusukan pedangnya. Kembali siang Emo Usini mencoba ilmu barunya. Ia menerima tusukan pedang itu dengan perutnya. Cap Bu Sin girang karena mengira bahwa pedangnya menembus perut wanita yang dibencinya. Akan tetapi mendadak wanita itu terkekeh, rambutnya bergerak menangkap tubuh Bu Sin, diangkat ke atas lalu dibantingnya tubuh itu menimpa diri Li Uwe yang sedang terhuyung-huyung. Tak dapat dicegah lagi, kedua orang muda itu terbanting dan roboh tumpang tinggi. Eh, maaf. Moi-moi, Bu Sin mengeluh. Tidak apa, Koko, siluman ini memang lihai. Bu Sin sudah kehilangan pedang yang menancap di perut siang Emo Usini. Namun ia menjadi nekat. Bersama dengan Li Uwe ia melompat bangun, siap menerjang dengan tangan kosong. Akan tetapi tiba-tiba siang Emo Usini terbatuk keras dan, pedang yang dikira menancap di perutnya itu melayang bagaikan anak panah cepatnya menuju dada Bu Sin. Koko, awas Li Uwe mendorong Bu Sin dari samping. Terdengar kain terobek dan pedang itu ternyata telah merobek baju Bu Sin di bagian lambungnya. Kurang cepat sedikit saja Li Uwe mendorong, bukan baju yang akan terobek, melainkan dada atau lambung. Iblis keji dengan wajah pucat Li Uwe memaki marah, kemudian ia menyerang lagi dengan sepasang bola bajanya. Ada pun Bu Sin cepat lari dan mencabut pedangnya yang menancap pada sebatang pohon. Kemudian ia menghampiri tempat pertempuran dan membantu Li Uwe lagi dengan mati-matian. Hei hei, saling mencinta berarti bodoh, boleh mati bersama. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dan tau-tau sepasang bola bajanya Li Uwe telah lekat dengan kawat-kawat alat musik yang him. Betapapun Li Uwe coba membetotnya, namun hasilnya sia-sia saja karena dengan tenaga menyedot Siang Emo Wusin ni telah membuat bola-bola itu melibat-libat kawat, kemudian rambutnya bergerak seperti puluhan cambuk ke depan. Wusin berusaha menolong temannya. Pedangnya diputar menahan datangnya rambut-rambut itu dengan maksud membabatnya sambil mengerahkan tenaga sakti. Namun Siang Emo Wusin ni sekarang telah tahu bahwa pemuda ini entah bagaimana caranya telah memiliki tenaga sakti yang hebat, maka ia tidak melawan keras dengan keras karena khawatir kalau-kalau rambutnya akan terbabat putus. Ia menggunakan tenaga lemas, rambutnya bertemu pedang terus membelit, bahkan membelit juga pergelangan tangan Wusin. Pemuda ini berseru keras karena merasa betapa pergelangan tangannya seakan-akan hendak patah. Pedangnya terlepas dari pegangan dan di lain saat ia telah dilucuti, seperti halnya liuh-le-e. Mereka kini berdiri tanpa senjata, menghadapi lawan yang terkekeh dan menggerak-gerakan kepala sehingga rambutnya menyambar-nyambar mengerikan. Hei hei, kalian saling mencinta, ya? Hei hei, sehidup semati, senasib sependeritaan siang emosin ni terus mengejek dengan suaranya yang nyaring diselingi kekehnya yang menyeramkan. Kini rambut kepalanya menyambar-nyambar, melecut-lecut dan mencambuki dua orang itu. Kasihan sekali liuh-wee dan busin. Mereka tak mungkin dapat mengelak dari hujan serangan ini karena rambut kepala yang hitam panjang dan gemuk itu berubah menjadi puluhan batang cambuk yang kuat. Mereka dapat mengerahkan sinkang untuk menjaga diri, namun mereka tak mungkin dapat menjaga pakaian mereka yang mulai robek-robek. Liuh-wee maklum bahwa ia akan terhina kalau sampai pakaiannya robek semua dan membuatnya menjadi telanjang bulat, maka dengan nekat ia berusaha untuk menyambar rambut-rambut itu. Akhirnya ia berhasil mencengkeram segenggam rambut, mengerahkan tenaganya dan menarik sekuatnya. Siang emosin ni menjerit karena segenggam rambutnya telah jebol dari kulit kepala. Ia seperti setan sekarang. Rasa nyeri membuatnya marah sekali dan di lain saat kedua tangan liuh-wee telah dibelit rambut sampai tak dapat bergerak lagi, lalu cambuk-cambuk rambut itu melecut-lecut tubuhnya dari segenap penjuru. Gadis ini hanya dapat meramkan mati agar mati itu tidak terkena hantaman rambut, akan tetapi pakaiannya mulai robek-robek tidak karuhan. Betapa hancur hati busin menyaksikan gadis yang merampas kasih sayangnya itu mengalami siksaan itu. Namun apa dayanya? Ia sendiri juga tidak terlepas daripada siksaan cambuk-cambuk rambut yang halus dan harum itu, tetapi yang lecut dengan tajamnya, yang merobek pakaiannya dan sedikit saja ia mengurangi pengerahan sinkang, kulitnya tentu akan robek-robek pula. Bocah silyu, bersiaplah untuk mampus tiba-tiba siang emosin nih berseru keras. Siang emosin nih, aku tidak takut mampus. Akan tetapi, sekali kau berani mengganggu kami, ayah pasti akan mencarimu dan mencabuti semua urat dari dalam tubuhmu. Hai hai hik, siapa takut terhadap bengkau cu? Tua bangka itu boleh saja datang, ku bikin mampus sekalian. Gugup sekali hati busin sehingga lecutan rambut itu kini mulai merobek kulitnya karena saking gugup dan bingung melihat gadis yang dicintanya terancam, pengerahan tenaganya mengendur. Siang emosin nih, kalau kau berani mengganggu dia, kakakku suling emas tentu akan menghancurkan kepalamu. Siang emosin nih mendengus, Huh, siapa takut suling emas? Diam awapa. Lihat, ku bunuh sekarang juga bocah si liu kekasihmu ini, suling emas bisa berbuat apa? Iblis bertina itu mengangkat tangan kirinya, siap menghantam kepala liu le. Akan tetapi tiba-tiba ia menjerit, tubuhnya terangkat ke atas dan sebelum iblis bertina ini tahu apa yang terjadi, tubuhnya sudah tergantung di atas pohon. Kiranya ada orang yang tadi menariknya ke atas dengan kera mencengkeram rambut-rambutnya, dan kini orang telah mengikatkan ujung rambutnya pada batang pohon yang tinggi di atasnya. Ketika ia melirik ke atas dengan heran, ternyata yang melakukan perbuatan ini bukan lain adalah suling emas. Dengan kaget siang emosin nih hendak melepaskan diri, akan tetapi tiba-tiba berkelebat sinar kuning dan punggungnya telah tertotok ujung suling sehingga ia tidak mampu bergerak lagi. Siang emosin nih, di mana-mana kau hanya membuat onar seru suling emas dengan suara dingin dan marah ketika ia melirik ke arah lius we yang kini berlutup di tanah dengan muka merah sambil berusaha menutupi tubuhnya yang setengah telanjang, dan busin yang juga robek-robek pakaiannya, bahkan mandi darah oleh lecutan-lecutan tadi. Tua kau seru busin dengan girang sekali. Suling emas tidak dapat menjawab karena pada saat itu siang emosin nih sudah memaki-makinya. Suling emas, kau pengecut hinagina. Kau menyerangku dengan care pengecut. Hayo lepaskan aku dan kita bertanding sampai selaksa jurus. Cih, kau laki-laki apa? Pengecut tak tahu malu. Akan tetapi suling emas tidak melayaninya, bahkan tangannya meraih dan, seketika pakaian luar siang emosin nih terlepas dari tubuhnya, membuat iblis bertina ini menjadi setengah telanjang karena yang menutupi tubuhnya kini hanyalah pakaian dalam. Heee, setan neraka. Mau apa kau dengan pakaian ku? Kemudian suaranya berubah, halus dan ragu-ragu. Suling emas, Kalau kau, suka kepadaku, kenapa tidak menanti sampai kita berdua saja? Mau apa kau melepaskan pakaian ku? Huh, perempuan hina suling emas mendengus marah, lalu melompat dari atas pohon, menyerahkan pakaian itu kepada busin sambil berkata, kau berikan ini kepada bibi kecil liuhwe, kemudian kau bersama diak kembalilah ke nancau. Busin menerima pakaian itu lalu menghampiri liuhwe. Sebagai seorang laki-laki gagah yang memegang kesopanan, ia membuang muka tidak mau memandang liuhwe yang setengah telanjang itu, hanya menyodorkan pakaian sambil berkata, weemoi, cepat pakailah ini. Dengan cepat dan lega hati liuhwe lalu menyambar pakaian itu dan sebentar saja ia sudah memakai pakaian siang emosini yang serbah hitam. Untung baginya, bentuk tubuh iblis bertina itu ramping dan sama dengan tubuhnya sehingga pakaian itu pas betul. Busong, kau bunuh saja perempuan jahat itu liuhwe berkata sambil menghampiri suling emas. Heihe, kau yang pengecut tak tahu manusia yang emosini memaki. Lepaskan aku dan kalian akan kubunuh mampus semua. Bibi kecil liuhwe, harap kau dan Sinti, adik Sinti, suka cepat kembali ke Nancao. Iblis ini biar aku yang menghadapinya. Setelah aku dapat menolong Lin-Lin, tentu aku akan kembali ke Nancao pula. Eh, busin, di mana adanya siang yang? Kenapa tidak bersamamu? Dengan kening berkerut busin menceritakan pengalamannya di dalam terowongan rahasia, betapa mereka menjadi tawanan Hek Giam Lo, kemudian betapa siang yang dibawa lari oleh sumabuan dan dia sendiri diculik siang emosini. Hem, sudahlah. Agaknya kali ini aku takkan bisa mengampunkannya lagi kata suling emas dengan suara gemas. Kalian letas kembali ke Nancao dan menanti aku di sana. Terlalu banyak orang jahat memusuhi kita dan tak mungkin dapat membagi diri untuk mengamati kalian. Aku pasti akan dapat mencari Sian Eng, Lin-Lin, dan membawa kembali tongkat Bengkau. Paman Guru Kau Bian Chinjin juga sudah keluar pintu untuk membantumu merampas kembali tongkat pusaka, kata Liu Hue menerangkan. Suling emas mengangguk-angguk, bagus, tenaga paman Kau Bian Chinjin dapat diandalkan. Sekarang kalian lekaslah kembali ke Nancao. Liu Hue dan Busin tidak membantah lagi, segera mereka berlari cepat meninggalkan tempat itu. Akan tetapi setelah berlari kurang lebih dua jam lamanya, Liu Hue berhenti dan berkata, Busin Koko, cukup jauh kita berlari. Mari sekarang kita kembali. Busin memandang heran. Hue, emoy, apa maksudmu? Gadis itu tersenyum dan dunia ini serasa lebih cemerlang dan indah bagi Busin. Semenjak zaman purba sampai zaman sekarang, senyum seorang gadis selalu mendatangkan keajaiban bagi pria yang mencintanya, keajaiban yang indah, seindah bunga mekar tersiram bun di waktu pagi, atau matahari mengintai di ufuk timur mengusir kemuraman subuh. Untuk senyum inilah seorang yang mabuk cinta siap sedia mengorbankan apa saja. Koko, betulkah hatimu rela begitu saja kalau kita berdua kembali ke Nancao sedangkan tugas sedemikian banyaknya yang harus diurus oleh kakakmu? Kedua orang adikmu terancam bahaya, tongkat pusaka terampas musuh, bagaimana mungkin kita pulang begitu saja tanpa memberi bantuan sedikitpun juga? Cocok dengan isi hatiku, moi-moi. Aku pun merasa tidak enak sekali kalau harus pergi begitu saja berpeluk tangan, bukanlah sikap seorang yang menjunjung tinggi kegagahan. Akan tetapi song tuaku yang memerintah, bagaimana aku dapat membantah? Kembali Li Uwee tersenyum. Kakakmu itu memang lihai sekali, agaknya dengan orang seperti dia turun tangan, semua urusan pasti akan beres. Akan tetapi aku sama sekali tidak setuju kalau harus tinggal diam saja. Tadi pun aku hendak membantahnya, akan tetapi tidak baik di depan iblis bertina itu kalau kita saling bantah. Karena itu aku tadi diam saja. Sekarang mari kita kembali dan mengambil jalan kita sendiri, mencari kedua orang adikmu. Biarlah kita berlomba dengan suling emas. Gembira sekali hati busin, kegembiraan bertumpuk-tumpuk karena tidak saja ia gembira dapat membantu untuk menolong kedua orang adiknya, juga ia senang sekali dapat melakukan perjalanan ini bersama Li Uwee, dapat sama-sama menempuh bahaya. Bagus. Mari kita berangkat, moi-moi. Mereka kini berlari ke arah timur, akan tetapi belum lama mereka berlari kembali Li Uwee berhenti. Perempuan tadi, dia, dia agaknya amat mencintamu, Koko. Huh, iblis bertina itu busin mendengus, mukanya berubah merah sekali. Tapi, tapi dia cantik sekali, Sien Ko, dan di dunia ini, entah berapa banyaknya pria yang tergila-gila dan jatuh hati kepadanya. Uh, kecantikan iblis seperti keindahan warna kulit seekor ular beracun. Sudahlah, kita tak perlu bicara tentang dia, aku jijik kalau mengingat dia kata busin. Li Uwee tersenyum. Syukurlah kalau begitu. Aku sudah khawatir sekali. Sien Ko, di dunia ini hanya ada dua orang wanita yang benar-benar hebat dan sukar dapat dilawan oleh laki-laki yang bagaimana gagah pun. Pertama adalah mendiang Enci Lusian, kedua adalah Choa Kim Buwee atau Siang Emowusinmi itulah. Senjata mereka yang paling mengerikan adalah kecantikan mereka. Kurasa terdapat perbedaan besar antara Enci Mu yang menjadi ibu kandung busong Tuako itu dengan iblis bertina Siang Emowusinmi. Huwee Moe, mari kita lanjutkan perjalanan dan kalau boleh, aku ingin sekali mendengar penuturanmu tentang riwayat hidup mendiang Tok Siao Kui Li Ulu Sian yang hebat itu. Li Uwee tersenyum lalu menggerakkan kaki, dan mereka berdua kini melanjutkan perjalanan biasa. Li Uwee mulai menuturkan riwayat mendiang Tok Siao Kui Li Ulu Sian yang luar biasa dan hebat, akan tetapi yang hanya diketahui sebagian saja oleh Li Uwee, riwayat ini dituturkan dengan jelas dalam cerita Suling Emas. Sementara itu, setelah kedua orang muda itu pergi, Suling Emas lalu menggunakan Sulingnya membebaskan totokannya pada tubuh Siang Emowusinmi. Setelah jalan darahnya bebas, dengan mudah saja wanita itu dapat melepaskan diri dari atas cabang tohon di mana rambutnya yang panjang tadi diikatkan oleh Suling Emas. Dapat dibayangkan betapa hebat kemarahan wanita ini yang sekarang berdiri di depan Suling Emas hanya dengan pakaian dalam yang serba ringkas, pendek, dan terbuat daripada sutra merah. Kalau saja sepasang matanya tidak menyala-nyala liar, mukanya tidak membayangkan kemarahan yang tak dapat dikendalikannya lagi, agaknya Siang Emowusinmi akan kelihatan amat menggairahkan dalam pakaian seperti itu. Masih untung baginya, rambut yang hitam panjang riap-riapan membantu pakaian dalam yang kurang cukup menutupi bagian-bagian tubuhnya itu. Keparat Jahanam Kau, kau, terlalu menghinaku, kau harus mampus kata-katanya sukar sekali keluar di antara dengus napasnya yang panas, kedua kakinya bergerak maju perlahan-lahan, kedua tangannya berkembang, jari-jari tangannya seperti kuku harimau hendak mencengkeram, ujung rambutnya yang terlalu panjang terseret di atas tanah. Suling emas mengerutkan keningnya dan melangkah mundur. Siang Emowusinmi, ingat. Kini belum waktunya kita mengadu kepandayan untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Tunggu nanti tiba saatnya di puncak tersan, aku akan mewakili mendiang ibu kandungku. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Tidak peduli. Kau harus mampus sekarang juga. Kau terlalu menghinaku. Hem, kau sombong. Dengan apa kau hendak membunuhku? Dengan rambutmu? Ataukah dengan alat him yang kau curi dari bukek siansu? Ah, tidak akan ada gunanya, siang Emowusinmi. Lebih baik kau bertapa lagi memperdalam ilmumu agar kelak di puncak tersan kau dapat melayaniku sedikitnya seratus jurus. Suling emas, kau lah yang sombong. Kau kira aku tidak memiliki ilmu untuk membunuhmu. Nah, kau terimalah ini. Tiba-tiba sekali wanita itu membuka mulutnya dan sinar merah yang panjang kecil bagaikan seekor ular merah menyambar dari dalam mulut itu ke arah suling emas. Pendekar ini terkejut juga, tidak mengira bahwa wanita iblis ini memiliki kepandayan seaneh ini yang selamanya belum pernah ia lihat atau dengar. Cepat ia miringkan kepala, tidak berani menyambut benda yang menyambar ke arah mukanya itu. Benda itu menyambar lewat kepalanya, akan tetapi alangkah terkejutnya ketika tiba-tiba pandang matanya berkunang dan napasnya menjadi sesat. Kiranya benda berupa sinar merah itu adalah darah. Darah hidup. Darah yang mempunyai pengaruh hebat sekali, yang membuatnya tiba-tiba menjadi pening. Sebelum suling emas dapat mengusir ke peningannya, tiba-tiba angin bertiup dari depan, alat musik him sudah menghantam ke arah kepalanya dibarengi suara kekeh tertawa yang seram. Ai ih suling emas mengumpulkan semangat, menjatuhkan diri ke kiri sehingga sambaran alat him itu tidak mengenai dirinya. Akan tetapi pada saat itu, selagi ia masih nanar, tahu-tahu tubuhnya sudah terlibat oleh rambut yang amat kuat, yang melibat kaki tangan dan leharnya bagaikan puluhan ekor ular yang mengeroyuknya. Suling emas maklum bahwa nyawanya berada dalam bahaya maut. Cepat ia mengerahkan seluruh sinkang di tubuhnya dan seketika lenyaplah ke peningan kepalanya. Dengan gerakan menggoyang tubuh sambil mengembangkan tangan dan kaki, terdengar siang emosin ini memekik penuh kekecewaan melihat calon korbannya dapat terlepas begitu cepatnya. Dilain saat suling emas sudah memegang suling dan kipasnya. Iblis betina, kiranya kau mempunyai ilmu setan yang jahat. Akan tetapi jangan harap kau dapat mengakali aku lagi. Hayo majulah. Dengan sikap tenang penuhi bawa suling emas berdiri tegak dengan sepasang senjatanya yang amat terkenal itu di kedua tangan, matanya menatap tajam. Siang emosin ini ragu-ragu, maklum bahwa ilmunya Tok Hiat Hoatlek masih belum cukup kuat untuk merobohkan suling emas. Tetapi ia merasa gembira sekali karena biarpun ilmunya belum matang betul, namun ia tadi sudah hampir dapat mengalahkan suling emas. Andai kata ilmunya sudah matang, tentu tidak semudah itu suling emas menyadarkan diri dan tentu sudah mampus di tangannya. Ia tertawa dan sekali berkelebar tubuhnya mencelat jauh pergi dari tempat itu. Suara ketawanya masih terdengar jelas seperti suara kuntilanak, disusul kata-katanya mengejek, Suling emas, kau tunggu saja, di puncak taisan aku takkan gagal lagi seperti tadi. Sejenak suling emas termenung. Ia teringat betapa dasyat ilmu yang dipergunakan Siang emosin ini tadi. Hampir saja ia menjadi korban. Kalau tadi ia tidak lekas-lekas dapat menguasai dirinya dan melenyapkan kepeningannya, tentu ia sudah menjadi korban. Diam-diam ia bergidik. Ilmu semburan darah segar tadi benar-benar mengerikan dan kelak ia harus berlaku hati-hati sekali apabila berhadapan dengan iblis bertina itu. Dengan amat tekun dan rajin lin-lin menghafalkan ilmu yang tertulis pada 13 helai kertas tipis yang ia dapatkan di dalam tongkat pusaka bengkau itu. Memang segala sesuatu sudah menjadi takdir Tuhan. Ketika masih hidup, Pat Jiusen Ong Liugan sengaja menciptakan 13 jurus ilmu silat sakti ini yang merupakan inti sari daripada isi tiga buah kitab pusaka Sempo Chin Teng. Bahkan dipilih jurus-jurus yang dapat mengatasi isi kitab itu karena ketika menciptakan ilmu ini, Pat Jiusen Ong Liugan memang bermaksud untuk menurunkannya kepada ketua bengkau untuk menghadapi puterinya yang murtad. Dengan demikian, ilmu ini ia tinggalkan untuk bengkau. Akan tetapi, biarpun sudah lama tongkat pusaka yang dijadikan tempat penyimpanan wasiat ini berada di tangan Liumo ketua bengkau yang baru, namun belum pernah dapat ditemukan oleh Liumo atau tokoh bengkau yang lain. Sekarang, tanpa disengaja sama sekali, Lin-lin dapat menemukan wasiat ini dan mempelajarinya. Bukankah ini jodoh namanya? Karena ia termasuk seorang anak yang cerdas, Lin-lin segera dapat menghafal wasiat ini di luar kepala, dan ia dapat menduga bahwa ilmu mukjijat ini tak boleh sekali-kali diketahui orang lain. Maka setelah ia hafal benar, yaitu selama lima belas hari di atas perahu, ia segera merobek-robek tiga belas helai kertas tipis itu dan menebarkan sobekan-sobekan kecil ke sungai. Hi, apakah itu bentak Hek Giamlo dan tubuhnya tahu-tahu sudah berada dekat Lin-lin betapapun juga, iblis hitam ini merasa curiga karena selama setengah bulan ini, Lin-lin tak pernah keluar, juga tidak pernah memperdengarkan protes atau memperlihatkan sikap ruwal. Kini tiba-tiba gadis itu keluar dan menebarkan potongan-potongan kertas banyak sekali ke sungai. Akan tetapi ia terlambat mencegah atau memeriksa karena potongan-potongan kertas yang amat kecil-kecil itu sudah melayang-layang ke permukaan sungai, seperti kupu-kupu terbang melayang lalu hinggap di atas air. Hek Giamlo merasa penasaran, tubuhnya berkelebat dan bagaikan seekor kelelawar besar, tubuhnya melayang ke permukaan air, tangannya menyambar dan dengan gerakan kedua kakinya, tubuh itu membalik kembali ke atas perahu. Beberapa potongan kertas berada di tangannya. Diam-diam Lin-lin kagum bukan main. Benar-benar sakti Hek Giamlo ini dan merupakan lawan yang berat sekali. Ia harus berhati-hati dan tidak boleh sembrono, biarpun sudah memiliki hafalan ilmu mukjijat yang ia dapatkan dari dalam tongkat pusaka bengkau. Dengan sepasang metel bersinar penuh ejekan ia memandang Hek Giamlo yang sudah melihat potongan-potongan kertas itu. Lin-lin tadi sudah berlaku hati-hati sekali sehingga kertas yang dirobek-robek itu hanya merupakan potongan sebesar ibu jari. Memang ada satu dua huruf di tiap potongan kertas, akan tetapi apa artinya? Dan untuk dapat mengumpulkan potongan-potongan kertas itu serta memasangnya kembali seperti semula, tak mungkin dapat dilakukan orang. Apa ini Hek Giamlo meneliti potongan-potongan kertas itu, menoleh ke arah Lin-lin dengan perasaan ingin tahu sekali. Kenapa kau tidak mau menduga-duga? Coba terka. Hek Giamlo, kau yang terkenal sebagai seorang di antara enam iblis, sakti dan cerdik, Masa tidak bisa menduga apa adanya surat yang kurobek-robek menjadi potongan-potongan kecil itu suara Lin-lin mengejek dan mempermainkan karena setelah ia menguasai ilmu itu, timbul kembali kejenakaan dan kelincahannya. Cuan Puteri, harap jangan main-main. Hamba telah diberi tugas oleh Kaisar untuk menjaga Cuan Puteri dan membawa paduka sampai ke hitam dengan selamat. Sebagai calon ratu, Cuan Puteri harus hamba jaga secara teliti dan tidak boleh sama sekali ada rahasia. Surat apakah tadi? Lin-lin tersenyum, matanya mengerling penuh ejelkan. Kiranya Hek Giamlo yang terkenal cerdik itu tidak dapat menduga? Hem, kalau kau memang amat ingin mengetahui, bolehlah ku beritahu. Surat yang kurobek-robek tadi adalah surat dari kekasihku. Nah, puaskah kau? Jangan kau ingin tahu apa isinya. Rahasia dan Lin-lin bersikap nakal dan mempermainkan sehingga diam-diam Hek Giamlo mendongkol juga. Paduka maksudkan surat dari Libok Liong Pemuda Tolol itu. Lin-lin menghela nafas panjang dan seketika ia menghampiri pinggir perahu dan pandang matanya mencari-cari ke tepi pantai. Disebutnya nama pemuda itu mengingatkan ia akan penderitaan bok Liong yang mati-matian mengbelahnya. Bukan, bukan dia. Liong tuaku adalah seorang yang amat baik, gagah perkasa dan ia amat mencintaku. Akan tetapi bukan dia, mulutnya tidak melanjutkan kata-karanya, akan tetapi hatinya berbisik. Bukan dia orang yang merampas hatiku, bukan dia orang yang kucinta. Kau mencari diakini suara Hek Giamlo yang penuh ejokan sehingga Lin-lin terkejut sekali. Selama setengah bulan ia bersembunyi di dalam perahu saja. Bagaimana jadinya dengan Bok Liong? Jangan-jangan pemuda yang nekat itu menyerbu lagi dan dibunuh oleh Hek Giamlo. Di mana dia? Kau apakan Libok Liong tuaku bentaknya dengan matlah terbuka lebar? Paduka cukup cerdik, mengapa tidak menduga sendiri kini Hek Giamlo yang mengejeknya? Lin-lin membanting-banting kakinya. Hek Giamlo, aku tahukah seorang iblis yang tidak segan-segan melakukan segala macam kejahatan di dunia ini, akan tetapi aku pun tahu bahwa kau terlalu sombong untuk bersikap pengecut dan membohong terhadap seorang gadis cilik macam aku. Nah, apakah kau telah membunuh Libok Liong? Hek Giamlo mengjeleng kepalanya. Orang macam dia, perlu apa kubunuh? Dia sudah mau mampus dan sekarang tentu sudah mampus kalau saja gurunya, pelukis Sinting itu tidak datang dan membawanya pergi. Berseri wajah Lin-lin apa kau bilang? Empek ga datang? Tentu kau telah dipukulnya? Mengapa dia tidak membunuhmu? Hek Giamlo mendengus marah. Badut Tolol itu mana berani? Dia datang membawa pergi muridnya, tergesa-gesa dan ketakutan. Kau bohong, aku tidak percaya. Hek Giamlo hanya mengangkat bahu, lalu membalikan tubuh meninggalkan Lin-lin ke kepala perahu. Lin-lin menoleh ke sana kemari, akan tetapi pandang mata para anak buah perahu yang mencertawakannya membuat ia gemas dan dengan marah ia kembali memasuki bilik perahu. Hatinya panas dan ingin dia memberontak dan pergi dari perahu. Akan tetapi ia tidak bodoh. Ilmu baru yang didapatnya belum terlatih masak-masak, pula di atas perahu tidak berani ia sembarangan bergerak. Sekali perahu dibulingkan sehingga ia terjatuh ke dalam air, ia takkan dapat melawan pula. Ia harus bersabar dan menanti kesempatan baik. Dengan makin tekun Lin-lin mulai melatih diri, siang malam ia melatih diri. Bukan main girang hatinya ketika pada setiap gerakan pukulan terasa ada angin pukulan yang antak dan dasyat menyambar keluar dari tangannya yang terbuka. Dinding bilik perahu sampai berguncang dan hal inilah yang membuat Hek Giamwau menjadi curiga sekali. Malam itu, menjelang subuh, mendadak Hek Giamwau membuka pintu bilik dan menerobos masuk. Baiknya ketika itu Lin-lin sudah melatih jurus yang kesembilan. Jurus ini dilakukan dengan duduk, merupakan pukulan jarak jauh yang dilakukan sambil duduk. Pukulan kedua tangan itu merupakan gerakan lingkaran sehingga angin pukulannya memutari tubuhnya dapat menghantam lawan yang berada di manapun juga tanpa mengubah kedudukan tubuh yang duduk. Untuk melatih jurus ini, Lin-lin duduk di atas pembaringannya. Maka ketika tiba-tiba pintu biliknya terbuka, ia tidak menjadi gugup, melainkan menghentikan pukulan-pukulannya dan bersikap seperti orang bersemedi, sikap yang sudah lajim dilakukan oleh ahli-ahli silat tinggi, apalagi waktu menjelang subuh adalah waktu terbaik untuk bersemedi. Melihat tuan puteri itu duduk bersemedi, sama sekali tidak bergerak, Hek Giamlo tidak berani mengganggu. Akan tetapi getaran-getaran pada dinding bilik sekarang berhenti. Makin curigalah iblis itu. Ia menutup pintu bilik dan melompat keluar, menyelidik di sekeliling perahu, bahkan ia menyelidiki ke darat. Akan tetapi ia tidak menemukan sesuatu. Kecurigaan Hek Giamlo ini yang mengganggu latihan Lin-Lin pada keesokan harinya, secara mendadak Hek Giamlo menghentikan perahu, lalu mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan ke utara melalui darat. Hek Giamlo sudah timbul curiga, tidak hanya pada diri Lin-Lin, melainkan curiga kalau-kalau ada orang pandai yang hendak merampas Lin-Lin dan tongkat pusaka Bengkau daripadanya. Hal ini mungkin saja, apalagi setelah muncul Gan Lopek yang membawa pergi muridnya dari pantai. Aku tidak mau melakukan perjalanan di darat Lin-Lin membentak marah. Lebih enak melalui air, tidak lelah dan dapat tidur nyenyak. Tidak bisa, cuan puteri. Air sungai ini akan membawa kita ke laut, sedangkan hitam letaknya bukan di laut. Kita harus mendarat sekarang juga. Jangan khawatir, untuk paduka hamba akan menyediakan seekor kuda yang baik. Tentu saja keberatan yang diajukan oleh Lin-Lin ini hanya pura-pura belaka. Sesungguhnya ia ingin melakukan perjalanan dengan perahu agar ia leluasa melatih ilmunya. Dengan perjalanan melalui darat, ia akan kelihatan terus, di bawah pengawasan Hek Giamlo dan tentu saja tidak akan ada kesempatan untuk berlatih. Namun Lin-Lin cukup cerdik untuk membantah terus karena hal ini tentu akan menimbulkan kecurigaan. Selain itu, biarpun ia kini tak mungkin dapat berlatih lagi, namun terbukalah kesempatan baginya untuk melarikan diri, sungguhpun ia takkan sembrono melakukan hal ini kalau tidak mendapatkan kesempatan yang baik. Kesempatan ini tak pernah ia dapatkan karena Hek Giamlo selalu mengawalnya sendiri dengan hati-hati dan teliti sekali. Ia diberi seekor kuda pilihan yang baik sedangkan Hek Giamlo berjalan cepat di belakangnya. Lin-Lin cukup maklum bahwa melarikan kudanya itu akan percuma, tidak saja di situ terdapat banyak kuda-kuda yang cepat, akan tetapi juga orang sakti macam Hek Giamlo tak mungkin dapat ditinggal lari di atas kuda. Untuk nekat melarikan diri dan melawan, akan sia-sia belaka dan akibatnya hanya membuat perlakuan mereka terhadapnya kurang baik. Kini biarpun ia merupakan seorang setengah tawanan, namun mereka, bahkan Hek Giamlo sendiri, selalu bersikap menghormat. Ia selalu diberi hidangan yang lezat dan selalu diperhatikan keperluannya. Beberapa pekan kemudian, pada suatu sore, tibalah mereka di perbatasan yang menjadi wilayah bangsa hitam. Suku bangsa hitam adalah bangsa perantauan di sebelah utara, seringkali berpindah wilayah sesuai dengan keadaan dan musim. Mereka terkenal sebagai bangsa yang gagah berani dan pandai menunggang kuda, pandai melakukan perang. Hek Giamlo menghentikan rombongannya dan menyuruh orang-orangnya mendirikan kemah di tempat itu, yaitu di sebuah padang rumput yang luas. Ia sendiri lalu menunggang kuda untuk mengabarkan kepada rajanya tentang kedatangan puteri Yalin. Pada waktu itu, karena tekun mempelajari bahasa bangsanya, sedikit-sedikit Lin-Lin sudah pandai berbahasa hitam. Karena memang ada hubungan darah, maka bahasa ini baginya amat mudah dipelajari. Maka ia mengerti akan perintah Hek Giamlo dan terbukalah kesempatan baik baginya. Hek Giamlo pergi meninggalkan rombongan itu. Akan tetapi pada saat Hek Giamlo pergi, datanglah serombongan wanita cantik yang ternyata adalah dayang-dayang yang serta merta melayaninya. Mereka ini terdiri dari selosin orang wanita muda yang cantik. Mereka datang membawa makanan asing yang enak, membawa pakaian-pakaian indah dan perhiasan untuk Seng Putri Yalin, calon permaisuri. Memang watak Lin-Lin nakal dan ingin sekali ia mencoba pakaian itu. Maka ia hanya menurut saja ketika didandani. Akhirnya ia tertawa cekikikan sendiri ketika melihat bayangannya dicermin. Ternyata ia telah menjadi seorang putri asing yang pakaiannya aneh beraneka warna, bahkan kepalanya ditutup perhiasan terbuat daripada emas penuh batu permata. Pantaskah aku memakai ini tanyanya dalam bahasa hitam kepada para dayang yang tertawa-tawa gembira melihat putri itu cekikikan di depan cermin. Mereka serentak menjatuhkan diri berlutut dan menghujani Lin-Lin dengan pelbagai pujian. Lin-Lin merasa bangga sekali. Alangkah senangnya menjadi ratu, pikirnya. Dilayani, dihormati, dan menjadi orang terpenting di antara bangsa yang mempunyai laki-laki gagah dan wanita cantik ini. Akan tetapi ketika ia teringat bahwa ia akan dijadikan permaisuri oleh paman tirinya sendiri yang bernama Kubakan dan kini menjadi raja hitam, ia berdidik dan cepat-cepat ia melepaskan pakaian asing itu, mengenakan pakaian sendiri. Ia tidak mempedulikan protes para dayang itu, bahkan lalu meloncat keluar dari perkemahan dengan maksud hendak lari. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika selosin orang dayang yang muda-muda dan cantik itu tiba-tiba mengejar dan mengurungnya dengan pedang di tangan. Mereka ternyata bukanlah dayang biasa, melainkan gadis-gadis yang terlatih baik dan kini mereka membentuk barisan pedang yang mengurung lin-lin dengan gerakan yang cekatan dan sigap. Harap cuan putri jangan pergi meninggalkan perkemahan ini. Hamba semua telah menerima perintah Seri Baginda untuk menjaga paduka, Lo Chiang Kun, Panglima Tua, tadi memesan bahwa kalau perlu hamba semua harus mempergunakan kekerasan mencegah paduka pergi, kata seorang di antara mereka. Perempuan rendah! Bukankah aku ini ratumu? Berani kau menghalangi kehendakku gertak lin-lin dengan marah? Ampun, cuan putri! Paduka adalah calon ratu dan hamba sekalian tentu saja mentaati semua perintah paduka. Akan tetapi lebih dulu hamba harus mentaati Seri Baginda, kemudian Lo Chiang Kun, baru paduka. Kalian berani? Hem, agaknya sudah bosan hidup. Majulah tentang lin-lin, akan tetapi selosinda yang itu tidak bergerak, hanya tetap mengurung. Mana hamba berani menyerang paduka? Hanya kalau paduka hendak melarikan diri, terpaksa hamba sekalian harus mencegah. Oh, begitukah? Nah, aku mau pergi, hendak kulihat kalian bisa berbuat apa? Sambil berkata demikian lin-lin meloncat ke kiri, menerjang dua orang dayang yang menjaga di situ. Akan tetapi dengan gerakan cepat sekali mereka menggerakan pedang, merupakan dinding pedang yang menghalangi perginya. Gerakan mereka jelas membuktikan bahwa dua belas orang dayang ini merupakan tenaga-tenaga yang terlatih baik dan agaknya mereka betul-betul akan menyerangnya kalau ia bersikeras melarikan diri dari tempat itu. Dan pada saat itu sudah datang pula para orang hitam berlari-lari, jumlah mereka lebih dari 20 orang. Bangkit kemarahan di hati lin-lin sebetulnya ia tidak mempunyai rasa benci kepada orang-orang hitam karena setelah ia menjadi tawanan Hek Giamlo beberapa lamanya, ia mendapat kesan yang amat baik terhadap orang-orang hitam. Mereka adalah orang-orang yang berani, jujur, dan amat setia. Mereka hanya melakukan perintah atasan mereka dan semua tugas mereka jalankan dengan taruhan nyawa. Hi, dengarlah kalian semua serunya sambil mencabut pedang dengan tangan kanan sedangkan tongkat bengkau berada di tangan kirinya. Aku putri Alina amat suka kepada bangsaku, akan tetapi aku benci kepada paman teriku kubakan yang menjadi raja lalim dan hendak memperisteri aku, keponakannya sendiri. Aku juga benci kepada lociang kun Hek Giamlo yang kejam. Dengarlah, aku bersedia menjadi ratu kalian kalau kedua orang itu sudah tidak ada. Demi arwah ibuku, putri Tayami yang gagah perkasa, dan demi arwah kakeku, raja kulukan yang bijaksana, aku suka menjadi ratu hitam asalkan kedua orang jahat itu sudah pewas. Sekarang terserah kepada kalian, adakah yang masih hendak menangkap aku? Boleh maju. Beberapa orang dayang dan beberapa orang penjaga ketika menyaksikan Lin-Lin berdiri sambil mengucapkan kata-kata ini penuhi bawah, serta merta menjatuhkan diri berlutut. Bahkan disebutnya nama-nama mendiang kulukan dan Tayami membuat beberapa orang dayang menangis. Hamba setia kepada putri Alin teriakan-teriakan ini terdengar riuh rendah. Akan tetapi tidak semua dayang dan tidak semua penjaga berlutut dan menyatakan setianya, bahkan sebagian besar merasa lebih taat kepada Raja Kubakan dan lebih takut kepada Hek Giamlo. Jumlah mereka yang menentang Lin-Lin ini ada dua per tiga bagian dan kini sembilan orang dayang menerjang maju dengan pedang-pedang mereka menyerang Lin-Lin. Terang kering teranggak terdengar jerit kesakitan dan pedang-pedang beterbangan ketika Lin-Lin menggerakkan pedang dan tongkat bengkau, diputar untuk menangkis disertai pengerahan tenaga Sinkang. Tidak hanya pedang sembilan orang dayang itu runtuh beterbangan, juga sebagian ada yang terguling oboh karena hebatnya tenaga tangkisan Lin-Lin, sebagian sisanya meloncat mundur dengan muka pucat. Lin-Lin sendiri terheran-heran. Bagaimana tangkisannya bisa begitu hebat? Sama sekali ia tidak menduga bahwa semua ini adalah berkat ilmu baru yang didapatkannya, yaitu ilmu dari lembaran-lembaran rahasia di dalam tongkat bengkau. Namun seperti juga para petugas lain, sembilan orang dayang itu amat setia kepada tugasnya. Biarpun pedang mereka sudah hilang dan mereka semua maklum bahwa tuan puteri yang harus mereka cegah perginya ini memiliki ilmu kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada mereka. Mereka tidak mundur dan kini dengan tangan kosong mereka menubruk maju dengan maksud menangkap Lin-Lin-Lin-Lin tidak tega untuk menggunakan senjata menghadapi mereka, maka ia cepat menyimpan pedangnya yang tadi membuat banyak orang hitam berlutut karena pedang itu adalah pedang besi kuning yang dahulu menjadi pusaka keramat kerajaan hitam, kemudian dengan dorongan tangan kanannya ia menerima serangan para dayang itu. Wu'ut dari tangan kanan Lin-Lin menyambar angin pukulan dasyat karena gadis ini sudah menggunakan tenaga dari ilmunya yang baru, yang pernah dilatihnya dalam perahu, dan yang angin pukulannya menggetarkan dinding sehingga pernah membuat Hek Giamwau menjadi curiga. Hebat akibatnya. Sembilan orang dayang itu seperti daun-daun kering tertiup angin, mereka terlempar dan menjerit kesakitan. Ketika mereka terbanting roboh, hanya enam orang saja yang mampu merangkak bangun dengan muka pucat dan lemah, sedangkan yang tiga orang lagi, yang paling depan, tak dapat bangun lagi karena mereka telah lewas dengan mulut, hidung dan pelinga mengeluarkan darah. Alangkah kagetnya hati Lin-Lin ia sampai berdiri melongo dan tercengang, hatinya dipenuhi rasa menyesal dan rasa girang. Ia menyesal karena tanpa ia sengaja ia telah melukai para dayang, bahkan membunuh tiga orang di antara mereka, akan tetapi juga girang karena mendapat kenyataan bahwa ilmu mukjizat yang ia dapat dari dalam tongkat bengkau itu ternyata merupakan ilmu yang ampuh. Hatinya menjadi besar sekali dan ia kini menghadapi para penjaga yang belasan orang banyaknya itu dengan bentakan nyaring. Yang berani kurang ajar terhadapku sudah terhukum. Mundur kalian semua, kalau tidak, calon ratumu akan turunkan tangan besi. Aku sayang kepada mereka yang taat, akan tetapi aku harus membasmi mereka yang mencoba menahan kepergianku. Sejenak para prajurit hitam itu tertegun. Mereka terheran-heran melihat betapa gadis yang biarpun tadinya cukup lihai namun masih dapat mereka atasi ini, kini mendadak memiliki ilmu pukulan yang demikian dasyatnya. Sebagai ahli-ahli silat yang mengerti akan ilmu silat tinggi, belasan orang hitam itu mengenal ilmu pukulan dasyat. Diam-diam mereka menyesal sekali mengapa Hek Giamlo sudah pergi dari situ. Biarpun mereka dapat mengandalkan tenaga banyak teman, namun dengan ilmu pukulan sakti seperti itu, agaknya sukar mencegah gadis ini melarikan diri. Mereka tidak takut terhadap Lin-Lin biarpun gadis itu memiliki ilmu dasyat, mereka jauh lebih takut dan ngeri kalau sampai gadis ini lenyap, takut akan kemarahan dan hukuman yang akan dijatuhkan Hek Giamlo terhadap mereka. Cuan Puteri, hamba sekalian harus mencegah kepergian paduka dengan taruhan nyawa teriak seorang penjaga dan mereka lalu maju mengurung Lin-Lin, merupakan pagar manusia yang tak dapat dilalui begitu saja tanpa membuka jalan berdarah. Lin-Lin menarik napas panjang. Kalian keras kepala. Setelah berkata demikian Lin-Lin kembali mengayun tangan kanannya mengirim pukulan jarak jauh. Kali ini dua orang laki-laki terguling roboh dan beberapa orang lagi terhuyung-huyung. Akan tetapi dari kanan, kiri dan belakang mereka mendesak maju, siap untuk merobohkan Lin-Lin atau kalau mungkin menangkapnya. Kembali Lin-Lin mengirim pukulan, kini malah tongkat bengkau di tangan kiri ia pergunakan untuk menyapu kaki mereka. Ada beberapa orang lagi roboh, dan dua orang malah patah tulang kaki mereka terbabat tongkat pusaka bengkau. Mundur kalian. Hem, apakah kalian sudah bosan hidup bentak Lin-Lin karena mereka demikian nekat sudah menyerbu lagi sehingga ia tidak melihat jalan keluar? Kembali beberapa orang ia robohkan dan ia sudah menggerakan kaki meloncat keluar dari kepungan melalui tempat mereka yang sudah roboh ketika tiba-tiba para pengeroyoknya terpelanting dan terdengar suara orang mendengus marah. Lin-Lin berdiri tegak dan memandang kepada Hek Giamlo yang sudah berdiri di depannya. Berdebar jantung gadis ini, akan tetapi ia sama sekali tidak takut, malah ia menentang pandang Hek Giamlo dengan pandangan menantang. Cuan puteri, Sri Baginda sudah mengirim Joli untuk menjemput paduka, kenapa paduka membuat ribut di sini? Apa yang paduka kehendaki kini suara Hek Giamlo malah lebih hormat daripada yang sudah-sudah, agaknya hal ini karena mereka sudah dekat dengan Raja Hitan, akan tetapi di dalam suara ini pun terkandung kemarahan tertahan. Aku mau pergi dari sini. Aku tidak sudi dijadikan istri paman tiriku. Tua bangka tak tahu malu dia. Dan kau tidak tahu diri, hendak memaksa aku menjadi istri seorang kakek. Hem, andai kata kakeku masih hidup, atau ibuku, kau tentu akan dihajar, Hek Giamlo. Kembali iblis hitam itu mendengus. Tangkap dia bentaknya kepada para pembantunya. Karena Hek Giamlo sudah hadir di situ, orang-orang itu menjadi lega hatinya. Kalau sebelum iblis itu datang lin-lin sampai terlepas dari tangan mereka, pasti mereka akan mengalami hukuman siksa sampai mati yang amat mengerikan, akan tetapi sekarang Hek Giamlo berada di situ, berarti iblis itulah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Pula, kehadiran iblis ini membesarkan hati mereka, membuat mereka tidak takut akan kelihayan Seng Puteri. Serentak mereka maju mendesak hendak menangkap lin-lin-lin-lin kembali mengayun tangannya, kini ia tidak hendak menyembunyikan lagi ilmunya. Terdengar Hek Giamlo mendengus keras dan iblis ini pun menggerakkan tangannya sehingga angin pukulan yang dahsyat menyambar ke arah lin-lin, bertemu dengan angin pukulan lin-lin akibatnya, lin-lin terdorong dan terjengkang ke belakang, akan tetapi Hek Giamlo juga terhuyung-huyung. Hal ini membuat Hek Giamlo kaget setengah mati. Dari mana tiba-tiba gadis itu memiliki simkang yang sedemikian hebatnya? Ia berseru keras dan melompat maju. Ketika itu lin-lin juga sudah bangkit kembali dan memutar kedua senjatanya, yaitu pedang besi kuning dan tongkat bengkau. Semua mundur, biarkan aku menghadapinya. Hek Giamlo membentak ketika tiga orang pembantunya dalam sekejap mati saja roboh oleh kedua senjata lin-lin. Kini Hek Giamlo sendiri yang maju dan berhadapan dengan lin-lin yang memandangnya penuh ketabahan. Lin-lin sama sekali tidak jari. Kalau sebelum ia mendapatkan ilmu mukjijat saja ia sama sekali tidak takut, apalagi sekarang. Ilmu itu membuat ia laksana seekor harimau betina mendapat sayap. Hek Giamlo, kau kira aku takut kepadamu katanya dan kini ia menggerakkan kedua senjatanya dengan gerakan ilmu silat yang ia pelajari dari dalam gulungan-gulungan kertas. Dua sinar berkilauan menyambar, bergulung-gulung dan mengeluarkan bunyi bersuitan. Hek Giamlo terkejut dan melompat mundur, kedua lengan bajunya bergerak ke depan untuk menangkis. Heh, dari mana kau mendapatkan ilmu ini bentaknya? Lin-lin tidak menjawab, hanya tertawa mengejek sambil menerjang maju lagi. Sayang sekali bahwa dia kurang latihan sehingga biarpun kedua senjatanya mengeluarkan hawa pukulan yang berdesir-desir, namun ia belum mampu mengerahkan tenaga sepenuhnya dan gerakan-gerakannya masih kaku. Namun tak dapat disangka lagi bahwa terjangannya ini dasyat sekali sehingga diam-diam Hek Giamlo menjadi kaget dan kagum. Tokoh sakti ini pun mengerti bahwa jika ilmu gadis ini terlatih baik, tentu gadis ini akan merupakan lawan yang berat dan sedikitnya setingkat dengan kepandainya. Hek Giamlo adalah seorang yang cerdik. Ia dapat menduga bahwa ilmu aneh ini tentu didapatkan oleh Lin-lin selama menjadi tawanan di dalam perahu dan ia teringat akan desirangin pukulan pada tengah malam itu di perahu. Kini ia mengerti bahwa pada waktu itu, tentu Lin-lin yang sedang berlatih. Dari mana gadis ini mendapatkan ilmu itu? Gadis itu tidak bertemu siapapun juga, tidak pernah meninggalkan perahu. Tongkat itu. Tongkat pusaka Bengkau. Tentu disitulah rahasia ilmu itu. Dengan gembira karena ingin sekali mendapatkan ilmu aneh ini yang pasti akan dapat menambah kelihayannya, Hek Giamlo mempergunakan ginkangnya menyelinap di antara sambaran sinar senjata, lalu mengeluarkan senjatanya yang menyeramkan, yaitu sabit bergagang panjang yang amat tajam. Serahkan tongkat pusaka Bengkau bentaknya sambil menyerang dengan sabitnya. Gerakannya hebat, tenaganya mukjijat sekali sehingga Lin-lin terpaksa meloncat mundur karena silau menyaksikan kelebatan sinar senjata lawan. Namun ia berhasil menangkis senjata lawan dengan senjatanya sendiri yang membuatnya kembali terhuyung-huyung dan telapak tangannya terasa sakit sekali. Namun hal ini saja sudah membuat Hek Giamlo terheran-heran. Hanya ahli silat kelas tinggi saja yang mampu mempertahankan terjangannya tadi dengan akibat hanya terhuyung-huyung. Tadinya ia memperhitungkan bahwa sedikitnya gadis itu akan melepaskan sepasang senjatanya. Karena penasaran, kembali ia menerjang dengan sabitnya. Dalam pertandingan, apalagi kalau menemui lawan tangguh, Hek Giamlo lupa segala. Karena Lin-lin dapat menangkis terjangannya tadi membuat ia lupa dan bersemangat sehingga kini ia menerjang dengan serangan maut tanpa mempedulikan apakah gadis calon ratu, calon permaisuri rajanya itu akan mampu menangkisnya. Teranggok Lin-lin kembali berhasil menangkis dengan pedangnya, dibantu pula dengan tongkat, namun kini ia terguling. Alangkah heran hati Hek Giamlo karena begitu terguling gadis itu sudah meloncat lagi, malah kini membalas dengan serangan-serangan yang tak kalah ganasnya. Ia sampai memekik kaget dan memutar senjatanya untuk menangkis. Adapun Lin-lin yang bangkit semangatnya karena hawa singkangnya kini ternyata mampu bertahan terhadap kekuatan lawan yang tersalur dalam setiap serangannya, kini menerjang dengan tabah dan penuh tenaga. Namun betapapun juga, karena ilmu barunya itu baru ia kuasai beberapa bagian saja, sama sekali belum terlatih, mana ia mampu mengimbangi seorang jago kawakan seperti Hek Giamlo yang menjadi seorang di antara enam iblis dunia. Sebentar saja ia sudah sibuk sekali, hanya mampu menangkis ke sana kemari tanpa mampu mengbalas kembali.